Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini kita akan melanjutkan video kita yang lalu di part 1 Yaitu membuat sebuah mesin board duduk mini dari barang-barang bekas Nah untuk kali ini kita akan membuatkan bagian kunci di bagian penutup bagian atasnya ini Menggunakan paku rivet yang seperti ini Dan kita akan pasang di bagian gear yang ada lubangnya Yang berfungsi untuk mengunci putaran gearnya supaya nanti bisa mempermudah kita saat memasang atau membuka kepala boardnya Nah bagi teman-teman yang belum sempat menonton video part 1 nya Silahkan teman-teman klik kartu di atas layar ini Maka otomatis teman-teman akan dibawa ke halaman video cara pembuatan board duduk mini di part 1 nya Nah oke teman-teman semua sekarang mari kita lanjut ke part 2 nya Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Terima kasih telah menonton 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 Baiklah teman-teman semua inilah dia mesin bor duduk mini yang saya buat sendiri dari barang-barang bekas Meskipun ukurannya terbilang cukup kecil namun mesin bor duduk mini ini memiliki kemampuan atau kekuatan yang cukup mumpuni Dan sudah dilengkapi dengan fitur pengunci untuk membuka kepala bor atau untuk mengejarkan kepala bornya Dan sudah dilengkapi dengan lampu LED sebagai penerangnya Nah sekarang mari kita coba untuk menghidupkannya Ya untuk sumber tegangannya disini saya menggunakan adapter dengan spesifikasi 12V 2A Sekarang kita coba on kan Ya disini lampu LED untuk penerangan sudah aktif atau sudah menyala teman-teman Jadi dengan adanya lampu LED ini bisa membantu penerangan saat kita melakukan pekerjaan di tempat yang kurang terang Semoga dengan video ini bisa menginspirasi teman-teman semua Dan jangan lupa dukung saya Bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton!